PENTAS MENOLOK MAS JOKO PENTAS MENOLOK MAS JOKO karya Remy Silado tahun 1978 kembali diangkat oleh Senimar Teater Jose Rizal Manua. Jose kembali mementaskan Mas Joko di Galeri Indonesia Kaya pada Kamis 26 Maret. Sebelumnya, Mas Joko pernah dibawakan Jose di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki. Melalui tokoh kakek tua yang jatuh cinta pada gadis belia, monolog Mas Joko menyoal berbagai kondisi sosial, moral, dan politik di negeri ini. Mas Joko juga mempersoalkan bagaimana bangsa ini kurang menghormati perempuan. Dengan durasi sekitar 45 menit, Mas Joko tidak hanya dikemas dalam bentuk monolog bicara, tetapi juga nyanyian, remisi Lado sendiri yang menggubah lagu-lagu tersebut. Ya, tahun 1979 naskah ini ditulis, dan aku mainkan sendiri, semua dengan musiknya. Enggaklah, ini memang walaupun masalahnya masih order baru waktu itu kan, tetapi kan bisa dilihat bahwa masalahnya hampir sama kan gitu ya. Enggak tahu sih, Yos milih gitu-itu. Kan ini naskah-naskah yang satu babak-satu babak ini, itu sudah diterbitkan judulnya Jalan Tamblong, yang niterbitkan itu KPG, Kepustakaan Popular Media. Itu dilengkapi dengan CD-CD-nya. Kan ini berupa drama nyanyi gitu ya, jadi lagunya juga ada di situ semua. Monolog merupakan pentas teater yang masih jarang digeluti para aktor. Sekarang ini pentas monolog justru lebih berkembang dalam bentuk stand-up komedi. Jadi monolog sebetulnya cukup dikenal di Indonesia, tapi belum meluas yang menikmatinya. Nah, mudah-mudahan ke depan seni monolog ini menjadi alternatif seni pertunjukan, karena biayanya yang murah dan hanya satu orang yang menjadi aktor. Belum banyak diminati oleh aktor-aktor, karena memang tidak mudah ya. Seorang aktor harus menguasai naskah yang begitu panjang, harus menguasai panggung yang begitu luas, harus berinteraksi dengan penonton, segala macam. Jadi tantangannya monolog ini lebih berat, mungkin itu yang menyebabkan belum banyak aktor yang menjamah seni monolog ini. Laporan Wartawan Kompas, Lusiana Indra Sari, dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!